Intro Jadi kali ini, seperti yang kalian tau Aku bakal nge-review Produk Maybelline, yaitu ini Maybelline White Super Fresh Liquid Powder Jadi seperti kalian tau, ini udah banyak banget Beauty Vlogger yang udah nge-review Tentang produk ini Dan kali ini aku akan nge-review Tentang produk ini juga, tapi ini Berdasarkan opini yang aku dapet Dari produk ini, dan ini berdasarkan Yang aku rasain di muka aku Waktu aku pake ini So, kalau kalian penasaran, just keep on watching Oke, jadi yang pertama Aku akan nge-aplikasiin ini Ini tuh dikocok dulu Karena ini produknya Seri banget, jadi kalian Kalau mau pake ini tuh, kalian harus kocok dulu Jadi, kalau kalian pake ini tuh Kalian harus pake ini tuh Di satu sisi-satu sisi Jadi, jangan di totol-totolin Karena ini produknya tuh cepet banget Resep Jadi, aku gak nyarankin Untuk kalian Langsung satu bagian Atau di totol-totolin Jadi, aku taro di tangan aku ini Karena ini cair banget Nih Tuh kan Langsung Jadi, aku akan Maka ini tuh Langsung kosong Aku pake di sudut kiri aku dulu Ini Langsung Dan ini Aslata lancar Ini udah nge-rep Ke Muka aku Jadi, cepet banget nge-repnya Ini udah kering, guys Dan liat Ini Perbelehan tuh Gak terlalu Mencolok Jadi, dia hasilnya itu Dia punya jadi natural Jadi, kalian lihat Pake ini Itu Untuk Kalau kalian Keluar Jadi Enak dipakenya Lihat Ini udah kering Tangan aku Dan aku Nganyalin kalian Kalau lama Oh iya Aku Nggak pake Sponch juga Kalian Jangan luka Taruh di leher Kalian Supaya Warnanya tuh Sama dengan Limung Kak Kalian Oke Dan ini udah ready Dan ini udah ready Tapi aku akan Tambahin Cuman mau pake Maskera doang Untuk Untuk Isi Ketajaman aja Di mata aku Dan Makeup Kalian itu Sangat simple Banget Kalian Gak usah Susah Susah Market Beberapa Barang Kalian Cuman butuh 4 produk Atau Cuman Cuman Tidak Selanjutnya Dan kalian Udah dapetin Yang Bisa kalian Pake Kalau Siang hari Itu Kalau kalian Nggak mau Rempong Rempong Untuk Makeup Banget Itu kalian Bisa Pake Makeup Rook Ini Kali Itu Sangat Gampang Banget Nah Udah Sekarang Aku Pake Lipton Karena Aku Rasa Aja Kalau Pake Lipton Nah Nggak Bim Nah Sekitar Nanya Taga Tengah Dan Look kayak gini Kalian bisa dapetin Kurang dari Menurut aku Karena ini Sangat simple Dan Kalian pake Perlut ini Jadi Kalian suka Dan Kali ini Aku Nggak Ngasih Bronzer Ke wajah aku Karena Aku Cuman Mau Ngasih Efek Rajang Aja Di Wajah aku Tapi Nggak usah Terlalu Banyak Aku Ngasih 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 Keseluruh Aja Oke Guys Itu Dia Tadi Video Tutorialnya Bagaimana Aku Dapetin Look Kayak Gini Dan Kali Ini Aku Bakal Nge-review Tentang Produk Ini Dan Pertama Aku Mau Nge-review Tentang Packaging Nya Dulu Itu Super Duper Lucu Dan Super Duper Gampang Banget Dibawa Kemana-mana Soalnya Itu Mini Dan Kecil Banget Dan Aku Ini Dapetin Itu Aku Dapetin Metro Dan Ini Itu Menurut aku Enak Banget Dipake Dan Gampang Banget Dibawa Dibawa Kemana-mana Soalnya Ini Itu Imut Banget Gak Besar Dan Gampang Banget Masuk Ke Tas Kalian Jadi Itu Gak Rempong Banget Sama Sekali Dan Oh Ya Aku Tadi Pakainya Itu Yang Shade Entry Itu Yang Natural Dan Ini Aku Carinya Yang Pas Di Aku Jadi Waktu Aku Coba Ini Yang Cocok Sebenernya Ada Dua Aku Lupa Yang Satunya Aku Lupa Warnanya Apa Tapi Itu Lagi Kosong Jadi Cuman Ini Doang Yang Yang Honey Kalau Yang Honey Itu Menurut Aku Kegelapan Jadi Aku Milinya Yang Natural Aja Yang Pas Pasti Aja Jadi Aku Milinya Dan Mengenai Dalamnya Itu Kalau Kalian Bukanya Kayak Gini Dan Aku Kurang Suka Kayak Gini Jadi Iya Dan Ini Karena Produknya Ini Cair Banget Jadi Kalian Susah Kalau Taroknya Disini Karena Ini Cair Banget Seperti Yang Kalian Lihat Tadi Ini Cair Banget Jadi Aku Kurang Suka Kalau Packaging Yang Dalam Ini Karena Jorok Aja Sini Aku Kalau Langsung Ditaro Di Muka Gini Jadi Tadi Aku Taruh Di Tangan Supaya Enggak Melebar Kemana Mana Terus Yang Kedua Aku Mau Nge-review Tentang Produk Ini Menurut Aku Ini Enak Banget Kalian Bisa Bawa Ke Mana Mana Ini Enteng Banget Ini Pokoknya Perfek Banget Kalau Kalian Mau Pake Traveling Karena Ini Itu Udah 4 in 1 Jadi Amin Udah Termasuk Primer Sunscreen Foundation Jadi Kalian Nggak Perlu Apa-apa Tadi Kalian Ngeliatkan Aku Cuman Pake Satu Produk Ini Aja Jadi Aku Nggak Pake Sama Sekali Primer Aku Nggak Pake Apapun Pelembang Apapun Itu Karena Ini Udah 4 in 1 Ini Udah Tercakup Dengan Satu Produk Ini Jadi Aku Suka 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 Produk Ini Dan Ini Gampang Banget Ngeblend Walaupun Dia Kekurangannya Itu Cuman Cepet Banget Ngeset Cuman Kalau Kalian Pake Tangan Kalian Itu Enak Banget Langsung Banget Gampang Diblend Dan Aku Nyalin Sih Kalau Kalian Pake Tangan Tapi Kalian Harus Pastiin Tangan Tangan Bersih Karena Berwarna Wajah Dan Kalian Harus Tangan Tangan Bersih Tapi Menurut Aku Aku Lebih Prefer Ke Yang Pake Tangan Soalnya Aku Nggak Terlalu Suka Kalau Maka Yang Blender Atau Pake Brush Karena Soalnya Nggak Ngeset Karena Bisa Cepet Banget Kering Jadi Aku Saran Cepet Tangan Aja Supaya Lebih Gampang Tapi Kalau Kalian Suka Pakai Sponge Mungkin Atau Brush Itu Kembali Kalian Sendiri Karena Menurut Aku Lebih Sukanya Itu Pake Tangan Karena Lebih Gampang Ngeblend Nya Jadi Ini Semuanya Sekali Lagi Menurut Opini Aku Dan Ini Berasak Yang Aku Rasa Dari Produk Ini So Ya Dan Tadi Itu Aku Cuman Pake Dan Aku Tadi Cuman Pake Empat Produk Aku Cuman Pake Ini Aku Pake Mascara Aku Pake Lipton Aku Pake Bronzer Aja Untuk Kasih Efek Tem Kelur Muka Aku Jadi Supaya Nggak Terlalu Pucat Warnanya Jadi Aku Kasih Bronzer Dikit Ke Muka Aku Dan Ya Ini Aja Review Aku Kali Ini Oke So That's All For This Video Thank You For Watching And Don't Forget To Subscribe My Channel Kalo Kalian Mau Lihat Video Aku Yang Selanjutnya Dan Jangan Lupa Like Video Ini Dan Share Ke Sosial Yang Kalian Punya And Please Comment Down Below Kalo Kalian Mau Aku Ngerja Bis Satu Mungkin Aku Challenge Or Something So Aku Tunggu Komen Kalian Di Bawah Dan See you Next Video Bye Menurut aku Yang Han Itu Kegelapan Karena Aku Takutnya Nanti Kegelapan Nge-review Tentang Produk Ini Pertama Aku Mau Ngomen Nge-review 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 Dan Yang Han Itu Menurut Aku Kegelapan Hai Halo Ini Anjing Baru Aku Namanya Melbourne Hai Tapi Panggilannya Melby Soalnya Mbak Aku Nggak Bisa Panggil Melbourne Jadi Dipanggilnya Melby Aja Lucu deh Bobo Lagi ya Hai Guys Welcome back to my channel Jadi Kalian Hai Guys Welcome back to my channel Jadi Seperti yang kalian tau Udah Kalian Dan Kalau kalian mau Pakai Pulut ini Kalian harus Pakainya Itu Di Satu Sisi Jangan Di Soto She selamat menikmati